Halo pemirsa AWS Cash, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam program podcast dari Istikosa AWS, Surabaya. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa ini. Yang pertama karena saya sudah cukup lama mengenalnya, ini teman lama saya ini, namanya adalah Pak Kristanto Wibisono. Selamat bergabung. Pak Kristanto Wibisono ini memang seorang seniman, penampilannya juga nyentrik gitu ya, keren. Tapi yang terutama adalah beliau ini adalah seorang sutradara. Dan dia dulu pernah bersama saya di SETV Surabaya, kemudian setelah itu saling menentik karir. Tapi yang saya kagumi dari Pak Kris ini bahwa setiaannya kepada dunia film. Nah ini kita akan nyecep ilmu gitu ya, nyecep, bincang-bincang dengan Cak ya, saya panggil Cak aja ya, Cak Kris. Ya, Surabaya. Surabaya. Nah, Surabaya aja. Gimana Cak Kris? Anda ini kan sangat konsisten, ya. Anda sangat konsisten dalam berkarir di dunia film. Nah, ini hal apa yang paling menarik dan berkesan? Wah, banyak sekali kalau yang menarik. Karena kalau tidak tertarik, tidak mungkin dari tahun 78. 78, wah luar biasa ini. 78, ya. Walaupun tahun itu saya sambil kuliah di Asafi, tapi setiap kali ada produksi di Jogja, berusaha untuk terlibat. Terus kami terlibat awal mulanya ya dari Magang, gitu. Terus akhirnya dari situ mulai berkembang, diterima menjadi guru produksi, karena mulut ke mulut yang dari Jakarta tadi, oh di sana ada Kristanto. Kemudian kami mulai sampai kemudian ada Pungstif, Pak Engkuh, gitu membuat November, tuh banyak. November 28, ya. November 28, oh gitu. Walaupun waktu itu hanya jadi tukang chat paker. Tapi itu adalah pengalaman yang sangat menarik dan sangat mahal, gitu ya. Sekolah. Dan kemudian, film yang menarik adalah, ketika saya bisa mengeksplor apa yang menjadi pikiran, ada sesuatu yang mau disampaikan pada waktu itu, ketika pertama kali saya harus membuat film fiksi, sampai terakhir tahun 1991, dan film-film saya dijaga oleh pasar, diandu sama Demi Murgos. Wow, dan itu terwaksa menjadikan patah arang. Tapi terus menerus ini kecamuk di sini, mengendap. Dan mengendap itu terobati oleh SCTV yang mengajak bergabung. Dan luar biasa, SCTV itu sebuah institusional resmi broadcast yang termasuk awal-awal dulu. Iya, iya, iya. Mengizinkan saya bekerja tanpa melamar. Oh, iya, iya, iya. Buka rahasia. Dan kemudian, di situ saya belajar bagaimana mengeksplor diri dengan peralatan yang kan deh waktu itu. Saya biasa bekerja dengan siluloid. Terakhir kan siluloid yang saya pakai canggih, 70 mili. Jadi waktu itu sangat-sangat sophisticated. Kemudian, SCTV harus dengan pita magnetik yang beta cam itu. Nah, itu. Yang anunya kasetnya segede-gede itu ya. Segede-gede gajah itu. Terus belajar dari situ. Kemudian, merasa tertantang di situ. Karena saya mendekati teknologi yang sama sekali baru. Nah, di situ bagaimana saya harus mengeksplor ide gagasan dari sinario yang disodorkan oleh perusahaan yang teman-teman writer itu. Memvisualkan dimana ketika saya harus berhadapan dengan waktu pendek. Masa produksinya pendek. Jumlah perlu sedikit. Dan ini yang menjadi menarik karena dunia film, dunia broadcast itu kan bersinergi. Merangsang kita untuk memacu kreatifitasnya itu lebih dengan apa namanya effort yang tinggi. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa keterbatasan teknologilah yang akhirnya membatasi kreatifitas. Iya, iya, iya. Kalau saya amati ya, saya amati, waduh saya kosok pengamat aja. Jadi gini, Mas Chris ini konsisten dalam mengharap film dokumenter. Iya. Jadi saya perhatikan, saya perhatikan itu dari puluhan tahun itu mengharap film dokumenter. Bisa diceritakan, Mas? Iya. Jadi kenapa harus dokumenter? Iya. Saya merasa bahwa 78-91 di film fiksi, film cerita sudah cukup modal. Kemudian mengenal dunia elektronik sinematografi lewat broadcast itu juga melengkapi. Nah, di situ baru ketika pensiun dini di SETV waktu itu, kami memberi, memberanikan diri untuk naik kasta. naik kasta. Naik kasta jujur ya. Naik kasta karena effort yang diminta lebih tinggi menyiasati keterbatasan waktu, keterbatasan teknologi, keterbatasan SDM, tetapi dengan perilaku yang lebih luas. Yang lebih total. Lebih total. sehingga dokumenter itu menjadi mengasihkan karena kami harus masuk kepada faksa di mana 70% praproduksi itu harus dilakukan sungguh-sungguh. Jadi ini riset lebih panjang. Riset lebih panjang. Dan ini praproduksi ini memang mutlak. Mutlak. Mutlak harus di... Mutlak. Karena untuk dokumenter itu kan kita berbicara tentang kejujuran. Nah, sementara saya tidak begitu penuh mempelajari jurnalisme. Dokumenter itu based on jurnalisme. Kemudian buka buku di situ. Bahwa jurnalisme itu fakta menjadi data. Data yang harus dieksplor lagi pendalamannya supaya kita bisa memberikan kejujuran, kebenaran secara hakiki gambar itu. Tetapi ditantang kalau gambar diberikan tanpa pendalaman materi itu jelas seperti kalau kita makan buah belum matang. Belum matang. Kemampu. kemampu. Dan kalau kita minum kopi dengan air yang tidak mendidih sakit perut. Itu bisa munek-munek gitu. Kemudian waktu produksi hanya 20%. Berarti 70% tadi dipampatkan ke 20% memeras otak sungguh-sungguh di lapangan dengan effort yang lebih tinggi. itulah kastanya. Dan 10% editing. Ya, ya, ya. Karena basicnya adalah dokumenter adalah jurnalistik. Kan berarti ada kaitan-kaitan jurnalistik. Misalnya kayak 5W1H. Itu harus dipenuhi? Harus dipenuhi. Contohnya bagaimana? Minimum 3W. Oh. Minimum 3W. Apa saja itu? What, where. dan ada sebuah pemeo di dalam dunia dunia dokumenter itu seperti kalau di Bali ada istilah local wisdom di sini. oke. Desa Kalapatra. Desa Kalapatra. Desa itu keterangan tempat. Kala itu keterangan waktu. Patra itu kehidupan. Wah ini benar ini. 5W1H-nya di Bali dirikas. Tiga itulah yang kemudian oleh para dokumentator menjadi panutan patokan dasar. Nah disitu ketika berbicara pagi tetapi ketika gambar itu tidak mungkin diambil pagi karena sesuatu hal misalnya agak siang sedikit itu. Padahal image itu ini gambar harus jam 7 pagi. Tapi terlambat mungkin ada masalah. Bagaimana jam 9 itu menjadi jam 7 pagi. Nah itulah kemudian ada penyiasatan-penyiasatan teknologi supaya gambarnya menjadi lebih pagi. Tapi itu apa tidak menyalai misalnya tadi kan mesti harus bahwa basic daripada dokumenter itu adalah jurnalistik. Jurnalistik itu harus kebenaran apa adanya. Terus kalau gitu apa? Kan berarti ada rekayasa waktu apa bisa disebut begitu? Kalau rekayasa teknologi tidak masalah. Asal jangan ada rekayasa adegan. Rekayasa peristiwa. rekonstruksi boleh. Jadi misalnya kita bicara tentang abad tujuh Sri Jaya yang sekarang sedang saya persiapkan filmnya itu. Abad tujuh tidak mungkin diadakan sekarang. Semua elemen sudah berubah. Elemen tempat waktu dan sebagainya itu sampai atmosfer pun sudah berubah. Bagaimana kita bisa menyiasati sebuah lokasi menjadi abad ketujuh. Nah sebatas itu sebuah visualisasi dari struktur storyline dokumenter memvisualisasikan supaya lebih jelas jangan lari dari kenyataan. Oke. Artinya cerita tetap bagaimana untuk kostum atau properti juga ini harus dengan perhitungan riset yang mendalam jadi basic 70% kalau yang tapi gini kan saya umum sebagai orang awam kadang-kadang pasti dokumenter kok kayaknya kurang komersial dibanding dengan film-film cerita itu gimana Pak menurut nah ini sebetulnya kesalahan orang film sendiri dimana mereka lebih kuat keinginannya untuk sekedar mengasapkan dapur ya ya tetapi dokumenter itu juga tidak kalah kurang melariknya hanya karena di Indonesia tidak memiliki wahana khusus yang memutar dokumenter satu atau kelompok para distributor itu enggan kemudian para marketingnya itu juga kurang kurang tinggi gairahnya untuk memproklamerkan dokumenter itu juga film yang baik sehingga di Indonesia memang tidak terlalu tidak terlalu nendang tidak terlalu nendang itu masalahnya semoga ini didengar oleh teman-teman di pusat sana yang bisa membuat regulasi-regulasi tetapi ketika sekarang ini sudah ada platform-platform di media itu bisa kita pakai tanpa menyebut lama dari Microsoft ataupun platform yang lain itu menjadi lebih lebih nyaman ketika seseorang membuat dokumenter oke yang murah-murahan awal-awal kali itu tahapan-tahapan kemudian dia siarkan media sosial itu lebih murah nah pertanyaan apa kenapa ya kenapa ya peristiwa di sekeliling kita ini sangat beragam ya peristiwanya juga sangat bisa menusuk relung hati kita kalau dikarep dengan sungguh-sungguh tetapi oleh karena contoh soal sopir becak oke ketika sopir becak itu hanya di shoot hanya mengandalkan potret alhamdulillah gambar nimbul tanpa ada pendalaman materinya tidak menarik tetapi ketika sopir becak itu di di kupas bagaimana otot-otot di lengannya otot-otot di kakinya itu mengayuh sementara di rumah anaknya harus harus menunggui ibunya yang sakit oke jadi ini dan di dapur tidak satu panci pun bertengger di atas kompor berarti keluarga itu belum makan sementara si bapak yang otot-ototnya keker tadi kalah dengan taksi online itu nah ini perkara sosial kalau itu diungkap dengan cara yang menarik menggugah perasaan orang sehingga perasaan itulah yang bisa diekspos lebih banyak oke kemudian saya melihat kecenderungan bahwa sekarang kan banyak itu kelompok-kelompok film club gitu ya kemudian film club itu dari anak-anak muda ya saya melihat tidak bicara kualitas tapi kuantitas itu kayaknya ada gairah begitu nah menurut Sampen gimana ini sebetulnya menarik seperti di Jawa Timur ini terlibat di forum film jatim di sana mereka bukan orang-orang yang asal-asalan tetapi mereka sungguh-sungguh gitu kemudian di Surabaya ini juga sangat banyak kelompok-kelompok anak muda bahkan ada beberapa SMA yang serius cuman mereka hanya didorong membuat film cerita pendek hmm film pendek sekolah itu tidak memberikan arahan karena bapak ibu gurunya juga kurang memahami genre si dokumenter ini sendiri sebetulnya tidak tidak kalah tidak kurang effortnya kalau ditelusuri lebih jauh lagi hanya di dalam anak-anak muda merasa bahwa dokumenter ini kelas 2 kelas 2 nah kami pernah mengharap sebuah dokumenter di sebuah kampung notabene kampung preman di Surabaya dan saya riset 4 bulan saya tidur di kampung itu walaupun tidak setiap hari tapi karena kampung itu wilayahnya wilayahnya cukup kumuh dan cukup riskan ada sesuatu yang menarik karena pada saat itu saya sedang mau di di apa namanya di kompas di situ dalam tanda petik sedang naik BIMU nah kemudian saya tertarik wilayah itu apa yang menyebabkan ada perilaku begitu kemudian saya membuat dokumenternya 20 menit dan itu yang akhirnya para pengamen pengamen jalanan itu dibersihkan di Surabaya karena mengamen itu untuk kampung itu adalah bagian dari mata pencaharian penting mata pencaharian itu menjadi penting manakala dilakukan oleh anak-anak sampai remaja orang tuanya ada mata pencarian yang lain yang juga tidak kalah negatifnya saya menelusuri kemudian mencari tahu mengapa psikologinya sampai segitu dan itu kompak sekampung itu dan ketika saya temui saya bikin dokumenter dari yang tadi hasil editing terakhir ada beberapa menit dan kemudian oleh beberapa masukan kiri kanan cukup 15 menit saja karena yang 5 menit tidak pantas untuk ditonton oh of the record gitu ya oh gitu ya itu membuat saya begitu terharu terhadap kampung itu sampai sekarang dan saya menjadikan kampung itu sebuah lembaga filantropi saya saya harus banyak terlibat ikut pemberdayaan di kampung itu baik pendidikan maupun sosial itu 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 juga hasil dari bikin film tadi ditonton banyak orang kemudian orang-orang itu menghubungi saya terhimpunlah kekuatan dana untuk mengupgrade kampung itu baik mas pertanyaan terakhir dari jombak kita adalah apa tips ya tips dari mas Chris untuk para sinas-sines muda ini tipsnya khususnya di mahasiswa kami mahasiswa stikosa AWS karena kan juga produksi film pendek ini juga salah satu kurikulum salah satu salah satu mata kuliah ya gimana kira-kira seperti Bapak memberikan petua tetapi si Bapak itu harus mengacau pada giloknya dulu mengacau pada leher belakangnya itu karena ketika saya mulai menekuni dokumenter saya merasa pada waktu itu saya masih merasa harus mengupgrade diri karena untuk dokumenter adalah seperti halnya jurnalisme yang lain itu kan kebenaran di atas segalanya benar mengekspos sebuah kebenaran kalau diekspos dengan cara lugas membosankan bisa menjadi antipati karena cara eksposurnya itu polosan polosnya oke oke buat apa nonton polos kemudian dokumenter adalah bercerita tentang kebenaran dengan cara yang indah ini kuncinya disini ini keywordnya itu kemudian disitu terjadilah manipulasi teknologi untuk membuat sesuatu itu indah oke teknologi irama filmnya kemudian situasi yang biasa biasa saja ketika di potong-potong di dalam meja editing akan menjadi luar biasa nah the art of editing is cutting dari potongan-potongan itulah kemudian disusun menjadi sebuah rangkaian nah rangkaian ini bisa berbunyi berbunyi dalam gaung hati kita kalau susunannya secara konstruktif ditunjang dengan skrip yang kuat punya daya toho punya daya dorong yang kuat baik mas sebenarnya kita pengen diskusi ini lebih panjang karena waktunya memang terbatas jadi saya berharap nanti akan ada diskusi lagi dengan topik yang lain baik pemirsa pemirsa AWS cash terima kasih sudah menonton acara kami sampai jumpa pada acara selanjutnya terima kasih Terima kasih telah menonton